Usia ceramah keagamaan, siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Bapak Kiai Sawki Zainuddin MZ Beliau putra dari Almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ, mubaleg sejuta umat Mari kita sambut kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Sawki Zainuddin MZ Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Kurang semangat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala Sayyidina Muhammad 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 Alhamdulillah alhamdulillah ala Sayyidina Muhammad Yang gak akan terlihat Pasti Tapi gejala dari keimanan itu Yang akan terlihat Contoh Ini ada strumnya nih Ayo tak Kelihatan Kok bisa tahu Bunyi Strumnya gak kelihatan pak Tapi gejala dari strum yang terlihat Betul Itu di dalam masjid kipas ada strumnya tuh Mutar Ini lampu ada strumnya nih Nyala Ya kalau begitu Gak usah profesor turun tangan Anak-anak kita pun paham Dimana-mana Kalau ada strum Mik pasti bunyi Betul Kalau ada strum Kipas angin di masjid muter Kalau ada strum Lampu nyala Kalau begitu ceritanya Kalau memang punya iman Sujud Yang benar Jangan nunggu akhir waktu Solatnya Kalau punya iman Sedekah yang berani Jangan lima ribu Udah sedekah lima ribu Setiap Jumat Pengen masuk sorga Sorga mana lima ribu Memplecehan sama sorga Baik Baik Tapi maaf Itu kalau jalurnya benar Kalau jalurnya Benar Sekarang saya ajak berbanding terbalik Strum ada bu Tapi mic gak mau nyala Itu kata teknisi di belakang Oh Syauki Yang itu micnya koslet namanya Betul Apa namanya Ya lemes benar Pak Kades Emang kalau maulid disini Lemes begini ya Bu Bu Ini kita lagi memperingati Maulidnya Yang karena beliau Kita ada di dunia Kita lagi memperingati Hari lahirnya Yang dalam hadis kudsi Allah berfirman Law laka law laka ya muhammad Ma kholaktu aflak Sungguh karena Kalau bukan karena engkau Hai muhammad Tidak akan aku ciptakan Dunia beserta isinya Masa iya sih Di Sukareja lagi Peringatan maulid Pada lemes-lemes begini Mau semangat Mau semangat Saya minta ulang Strum ada Tapi mic gak mau nyala Itu namanya Koh Alhamdulillah Bukan saya aja Kayak yang teriak Alhamdulillah Masya Allah Silahkan Ya sebentar Ya Alhamdulillah Sudah bang ya Nah makasih Jangan pakai kue Saya tanya lagi Strum ada Kipas angin gak mau muter Kipas ya kok Strum ada Lampu gak mau nyala Lampunya kok Ngaku beriman Tapi gak mau sujud Itu namanya kok Ngaku beriman Rumah dekat masjid bagus Gak mau menghidupkan Sholat berjamaah di masjid Itu namanya kok Ngaku beriman Sedekah lima ribu Itu namanya kok Koret Koslet Koslet Nah Udah jelas Naya Yuk Di Sukareja ini Pada khususnya Yang koslet Koslet Kita benerin dulu Supaya apa Supaya Sukareja Jangan sampai kebakaran Karena ada yang koslet Setuju? Eh sudah Kalau setuju Ayo kita tutup Pakai doa Sebentar Sebentar Memang kalau Sukareja Peringatan maulid Sampai jam berapa? Jam 12 Subuh Sanggup Kuat Saya enggak Yang sanggup terusin Saya pulang Lalu apa Yang bisa kita contoh Dari baginda Nabi Nah Segini aja Sudah judulnya Mudah-mudahan 15 menit selesai Dipotong 10 menit Buat pembukaan Sisa 5 menit lagi Sudah dengerin aja Enggak apa sih Protes aja Bu Saya datang kemari Enggak pernah niat Saya dapetin amplop Bu Iya Saya enggak demen amplop Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu Jama'ah ma'asyur Al-Muslimin Dan muslimat Para calon penghuni Sorganya Allah Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Baginda Nabi Diutus ke dunia ini Untuk mengembalikan Nilai-nilai Keimanan Kepada Allah Subhanahu Ayo Jujur Akhir-akhir ini Sadar atau tidak sadar Tingkat keimanan kita Sama Allah Mulai lentur Nyaris luntur Adanya Betul Lentur Nyaris luntur Artinya apa Solat mah benar Kita menghadap kiblat Tapi begitu PPKM Dagangan sepi Kita cari embah Akhirnya kita campur lah itu Bacaan dalam solat Iyaka na'budua Embah Nasta'in Ini loh sekarang kita Tingkat keimanan kita Saat ini Sama Allah Akibat Covid Lentur Nyaris luntur Adanya Ayo Bukankah Akhir-akhir ini Maaf Sekali maaf Kita lebih sering Memikirkan Penyakit Jasmani Tapi lupa Memperhatikan Penyakit Rohani Betul Kita lupa Penyakit Jasmani Paling hanya Menghancurkan Dunia Tidak sampai Mencelakakan Akhirat Nih Kayak yang sekarang Kita takutin Tapi Alhamdulillah Sekarang sudah mulai Ada pelonggaran Covid Buk Buk Ogah benar Menyahut Seheran Oh kaget Bu Nah Sekarang saya tanya Yang paling berbahaya Dari orang terkena Covid itu apa sih Hah Mati Selesai urusan Betul Kalau begitu Bedanya apa Covid sama penyakit-penyakit lain Gagal jantung Mati juga Diabetes Mati juga Gagal ginjal Mati juga Bahkan tidur sendiri Bisa mati Kalau di tengah jalan Kalau di tengah jalan Coba aja tidur Cuma yang saya sedih Gara-gara Covid ini Bahkan Cara Ibadah kita Kepada Allah Mulai berubah Adanya gara-gara Covid ini Betul Solat Mulai dari setahun yang lalu Disuruh berjaga jarak Kita lupa Baginda Nabi Mengajarkan ketika Solat berjamaah apa Lurus dan rapatkan Berhadapan Betul Lah kok Solat Masa berhadapan Berhadapan Ya saya gak bilang Covid gak ada Covid itu ada Ini jangan sampai Salah persepsi Saya gak bilang Covid itu gak ada Covid itu ada Cuma yang bikin saya sedih Kau umat islam yang dirugikan Oleh Covid ini Betul Ayo Ramadan Covid ada Menjelang syawal Meningkat Covid Idul adha PPKM Level 4 Muharram Level pedas Gila Betul Tapi giliran Pilkada Covid Ilang Antri vaksin Berjubel-jubel Covid Ilang Ini sebenarnya Saya pengen tanya Pak Kades Covid ini virus Apa setan Lah kok takut Banget Sama umat islam Ini Ini sangat Terasa Bahwa kita Umat islam Sedang berada Di ujung Tanduk Kita sekarang Bibit-bibit Disintegrasi Sudah mulai Terjadi Di tanah air Republik Terjual kita Ini Betul Padahal Panglima besar General Sudirman Pernah berkata Islam Kalau mau besar Harus kuat Islam Kalau mau kuat Harus bersatu Tapi gak mungkin Islam bisa bersatu Tanpa ada Jalinan Silaturrahmi Di antara kita Tapi sekarang Gara-gara Covid Angka Silaturrahmi Sudah mulai Langka Dan mahal Adanya Saya teringat Hadis dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Pernah Bersabda Sayati Zamanun Ala Ummati La Yabqo Minal Islam Illa Ismuh Wala Yabqo Minal Quran Illa Rosmuh Masajiduhum Amirah Wahiyah Kharabun Minal Huda Akan Datang Nanti Zamannya Di tengah-tengah Umatku Ini Dimana Islam Hanya Dikenal Sebatas Cerita Quran Hanya Dikenal Sebatas Tulisan Saat Itu Masjid-masjid Bagus Musola Megah-megah Tapi Kosong Dari Pancaran Sinar Hidayah Ayo Malam hari ini Di peringatan Maulid Baginda Nabi Kita renungkan Hadis Baginda Nabi Ini Saya tanya Sekarang Bu Masjid-masjid Yang ada Di Sukareja Bagus-bagus Apa Tidak Alhamdul Musola-musola Yang ada Di tempat Kita Bagus-bagus Apa Tidak Alhamdul Tapi Maaf Bapak Ibu Lihat Fungsi Masjid Dan Musola Sekarang Ini Maaf Enggak Ubahnya Layaknya Sebuah Museum Tau Museum Tempat Penyimpanan Barang-barang Antik Yang Isi Masjid Sama Musola Kita Saat Ini Rata-rata 50 Tahun Keatas Barang Antik Makanya Begitu Tadi Sampai Saya Lihat Kita Bersyukur Seharusnya Kita Punya Masjid At-taqwa Alhamdul Masjid At-taqwa Kita Bagus Besar Kegiatan Beragamanya Juga Jalan Alhamdul Sholat Berjamaah Juga Kata Kabah Tadi Selain Covid Ini Alhamdulillah At-taqwa Masjid Terus Penuh Sholat Berjamaah Terutama Subuh Saya Tau Saya Subuh Sering Lewat Sini Kok Kalau Sudah Subuh At-taqwa Penuh Sampai Keluar Luar Gak Ada Yang Masuk Keluar Lalu Sudah Subuh Imam Berdua Sama Karpet Yang Azan Dia Yang Komat Dia Yang Imam Dia Yang Makmum Dia Yang Baca Doa Dia Yang Aminin Doa Dia Juga Yang Matiin Lampu Masih Imam Imam Borongan Sekarang Ini Pak Nenyingir Tapi Mikir Ayo Kita Lihat Islam Hanya Dikenal Sebatas Tulisan Maaf Maaf Bapak Ibu Maaf Abang Abang Saya Saya Minta Maaf Guru Saya Saya Minta Maaf Jujur Agama Agama Lain Kalau Ingin Menghilangkan Islam Dari Sukareja Ini Pak Gak Perlu Naruh Bom Untuk Bom Habis Umat Islam Yang Ada Di Sukareja Gak Perlu Nurunin Tentara Untuk Nembak Mati Umat Islam Yang Ada Di Banjar Harjo Ini Mereka Juga Gak Mungkin Berani Menyerang Islam Secara Terang Terangan Di Kampung Kita Tercinta Ini Kenapa Kita Muslim Masih Mayoritas Betul Apa Betul Tapi Ingat Bapak Ibu Mereka Itu Curang Mereka Gunakan Taktik Dan Strategi Habis Habisan Untuk Menghilangkan Islam Dari Sukareja Tercinta Kita Ini Apa Strategi Yang Mereka Terapkan Yang Paling Kelihatan Saya Mau Bicara Pertama Dijauhkan Generasi Generasi Muda Dari Agamanya Terasa Apa Itu Sekarang Terasa Apa Itu Sekarang Bu 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 Tenang Pak Kalau Kita Kan CS Pak Ini Reseh Bu Sangat Terasa Di Kita Sedang Berpacu Dalam Agama Melodi Melodi Orang Lagi Maulid Melodi 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 Kita Tengok Sekarang Sedikit Demi Sedikit Selangkah Demi Selangkah Mulai Dijauhkan Dari Agamanya Betul Banyak Dalam Pemikiran Anak-anak Kita Bahwa Saat Ini Modernisasi Harus Dibarengi Dengan Gaya Hidup Yang Ke Barat Baratan Kita Lupa Kita Tinggal Di Sukareja Dimana Akhlak Adat Dan Istiadat Masih Kita Junjung Tinggi Tinggi Betul Makanya Jangan Heran Bu Kalau Sekarang Timbul Dalam Pemikiran Anak-anak Kita Kamu Kalau Belum Pernah Mabuk Sampai Nyemplung Kegot Belum Bisa Disebut Generasi Modern Kamu Kalau Belum Pernah Ngelem Aibon Belum Bisa Disebut Generasi Modern Kamu Kalau Belum Pernah Merasakan Yang Namanya Pil PCC Flaka Sabu Sabu Ekstasi Gorilas Belum Bisa Kamu Disebut Generasi Generasi Milenial Para Pemudi Pemudi Muslimah Kalau Kalian Belum Pernah Merasakan Yang Namanya Free Love Free Sex Someone Live One Night Stand Tengah Buat Gaya-gayaan Cinta Satu Malam Belum Bisa Kalian Para Pemudi Pemudi Muslimah Disebut Generasi Generasi Zaman Now Sedikit Demi Sedikit Selangkah Demi Selangkah Mulai Dijauhkan Anak-anak Kita Dari Agamanya Bapak Ibu Paling Tidak Ada Dua Hal Adik-adik Saya Nih Anak-anak Muda Kita Disini Sudah Terjajah Habis-habisan Dua Hal Apa Fans Dan Fashion Fans Tingkat Kesukaan Akan Tokoh-tokoh Agama Bahasa Mudahnya Begini Saja Saat Ini Betapa Anak-anak Kita Tingkat Pengetahuan Tentang Agamanya Sendiri Kan Sudah Mulai Rendah Berasa Apa Tidak Apa Buktinya Soki Selain Diangkatnya Ulama-ulama Sepuh Kita Minat Belajar Anak-anak Kita Saat Ini Tentang Agama Sudah Mulai Turun Efek Sampingnya Apa Yang Dihasilkan Berapa Banyak Saat Ini Nasib Pondok Pesantren Dan Yayasan Pendidikan Islam Yang Ada Di Berbes Ini Nasibnya Itu Layamutu Walayahya Layamutu Walayahya Enggak Bermutu Karena Kurang Biaya Yaudah Cari Terjemahan Bebas Udah Malem Kau Bisa Begitu Pondok Pesantren Bangkrut Yayasan Pendidikan Islam Gulung Tikar Karena Maaf Bapak Ibu Sekalian Tanpa Kita Sadari Kita Sebagai Orang Tua Ikut Berperan Atas Bangkrutnya Pondok Pesantren Dan Yayasan Pendidikan Islam Di Tempat Kita Sekarang Ini Sebagai Orang Tua Kita Sudah Tidak Bangga Lagi Anak Anak Kita Titipin Pesantren Kita Sudah Tidak Bangga Lagi Anak Anak Kita Masuk Yayasan Yayasan Pendidikan Islam Yang Kita Bangga Apa Pak Sekarang Ini Anak Anak Di Sekolahan Sekolahan Bonafid Di Kota Kota Besar Di Jakarta Ke Jogja Bahkan Ke Surabaya Walaupun Ternyata Sekolahan Modern Itu Punya Non Muslim Padahal Kalau Kita Mau Berfikir Sebentar Saja Untuk Apa Bu Kita Punya Anak Pinter Tapi Kalau Calon Kafir Ya Bu Bu Bo Boleh Saya Tanya Ibu Punya Anak Pilih Mana Bu Bu Punya Anak Pilih Mana Pinter Enggak Benar Apa Benar Enggak Pinter Ya Setuju Sebagai Orang tua Pak Semua Kita Berharap Kita Punya Anak Pinter Benar Setuju Tapi Maaf Bapak Ibu Kalau Pilihan Itu Sudah Tidak Ada Di Sukareja Ini Kalau Pilihan Benar Dan Pinter Sudah Tidak Ada Di Kampung Kita Rasa Rasanya Pak Menurut Saya Orang Bodoh Ini Saya Punya Anak Ini Lebih Baik Benar Enggak Terlalu Pinter Kok Begitu Soki Karena Benar Enggak Pinter Masih Terpakai Di Masyarakat Kita Eh Ibu Itu Si Fulan Bin Fulan Biar Enggak Pinter Tapi Benar Itu Dia Disuruh Ngurusin Masjid Jujur Dan Amanah Disuruh Membesarkan Majlis Alhamdulillah Majlis Besar Disuruh Ngurusin Yatim Alhamdulillah Adik-adik Yatim Malah Gemuk-gemuk Bukannya Ngurus Iya kan Sekarang Ada Yayasan Pengurus Anak Yatim Yatimnya Pada Ngurus Yang Ngurusin Pada Gemuk-gemuk Di Jakarta Di Jakarta Disuruh Ngurus Janda Janda Tua Alhamdulillah Janda Janda Tua Pada Sehat Sehat Betul Disuruh Ngurus Janda Muda Nggak usah Nggak usah Nggak usah Janda Muda Nggak perlu Diurusin Udah Banyak Dewan Penyantunya Disini Udah Aman Masih Lumayan Masih terpakai Di masyarakat Kita Daripada Orang Pintar Yang Nggak Benar Kan Akhirnya Jadi Menterin Orang Betul Ini yang Dulu Istilah Orang Tua Saya Disuruh Ngurusin Laut Malah Jadi Bajak Laut Disuruh Ngurusin Hutan Rame Rame Jadi Orang Hutan Disuruh Ngurusin Beras Malah Jadi Kutu Beras Oh Maaf Yang Namanya Raskin Beras Buat Saudara Saudara Kita Yang Memang Tidak Mampu Itu Dibagikan Secara Gratis Diatur Oleh Undang Undang Negara Saat Itu Tahun 1988 Dibagikan Secara Gratis Untuk Saudara Saudara Kita Yang Tidak Mampu Sekarang Raskin Dijual Nah Yang Perhatin Apa Ketika Disuruh Ngurusin Hukum Malah Membuat Hukum Seperti Pisau Tajam Kebawah Tumpul Keatas Kalau Kita Orang Kecil Punya Salah Hukum Cepat Benar Ditegahkan Yang Besar Punya Salah Hukum Cicing Wai Pura-pura Ngelihat tapi lenyap tuh gambaran hukum di kita betul Bagaimana kita enggak mau sakit Hai maling sendal masjid Pak babak belur di penjara empat hari koruptor 97 triliun aman-aman aja ini kan efeknya sekarang Pak kita orang kecil disuruh jaga 5M betul yang besar nelen 17M tenang-tenang aja kita lihat sekarang ini sekarang ini kan korupsi sudah berjamaah nih wa ala alihi wa sahbihi ajmain korupsi berjamaah bukan sholat saja kenapa maksiat merajalela munkarot dimana-mana akibat diamnya orang-orang alim di sekitaran kita tuh gara-gara orang pintar tapi enggak benar ya supaya pintar anak sekolahin ya Bu supaya benar lihat-lihat sekolahannya tanamkan kepada anak-anak kita Bu di rumah Nah enggak apa-apa Nah saat ini bapakmu ibumu ini pala jadi kaki-kaki jadi pala biar kau masuk dalam pesantrena lebih baik saat ini kita makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi betul kan ayo makan singkong beneran makan roti ngimpi mending mana mending makan roti beneran ah susah bener suruh milih aja ayo jagain adik-adik saya anak-anak kita tanamkan kembali nilai-nilai keimanan kepada Allah setuju kalau kita sendiri yang kedua Allah kalau kita berdua yang ketiga Allah jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita nih sekarang sedih Pak tingkat pengetahuan anak-anak kita nih kalau Bapak Ibu nggak percaya pengetahuan anak kita tentang agamanya sendiri sudah mulai payah nanti boleh pulang besok pagi tanya sama anak-anak kita nah apa Mak siapa nama 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Bagaimana sejarahnya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah Bagaimana sejarahnya Kihaji Wahab le yang kamu tahu apa Baim Wong lagi disalah-salahin tuh nih nonton TV nih jadi apal ya saya nggak salahin TV Bu yang pegang remote saja waspada yang pegang remote waspada makanya saya bilang kita nih sekarang hidup umat Islam tuh harus punya filter harus punya saringan dalam rumah tangga kita tanamkan kepada anak-anak kita nah emas pasti kuning betul tapi apa semua yang kuning pasti emas nah udah pinter udah berarti udah dikali banyak banget ngambang bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'ashirul muslimin dan muslimat para calon penghuni sorganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala coba lihat sekarang bahkan gaya hidupnya saja maaf sekali maaf tahadusan binikmah dulu bu ketika saya masih kecil kalau ada teman-teman orang tua saya datang saya sering ditanya soki iya bah kamu besar pengen jadi siapa soki saya bah saya ingin seperti pangeran diponegoro bah lain waktu datang nanyanya sama kamu besar ingin seperti siapa soki oh saya bah saya ingin seperti mbah hashim as'ari mbah lain waktu ditanya lagi kamu besar ingin seperti siapa saya ingin seperti seh nawawi al-bantani bah saya kecil dulu tanya anak-anak kita nah besar mau jadi siapa atta halilintar besar mau jadi siapa kamu tiktoker bu bu nih saya mau pesen buat orang tua saya nih mulai besok periksa handphone anak-anak kita bu ya masih ada gak aplikasi itu dalam handphone anak kita itu aplikasi yang paling berbahaya buat umat islam kenapa karena di aplikasi tersebut satu sifat dasar muslim sudah mulai diangkat lewat aplikasi tersebut apa hilangnya rasa malu anak-anak muda kita umat islam lewat aplikasi tersebut bagaimana kita lihat mereka menggunakan kerudung mereka menggunakan baju panjang berjoget sedemikian rupa yang ditonton oleh jutaan mata lewat media sosial ini dosa jariah bu ya adik-adik saya yang masih punya aplikasi tersebut saya cuma minta hapus saja malu nanti ketika dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil ya ayo kita bangga lagi dengan agama kita tuh fans tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama saat ini sudah mulai hilang yang kedua fashion gaya berpakaian anak-anak kita nih pak Allahu Akbar prihatin saat ini pak yang laki-laki mereka udah gak bangga lagi pakai baju koko mereka gak senang lagi pakai sarung mereka gak bangga lagi menggunakan kopiah bahkan di Jakarta ketika saya berangkat pengajian itu adik-adik saya pada nanya maka mana bang haji bang haji begini iya emang gak gerah Allahu Akbar gerah katanya kaya saya bilang kalau begini kalian anggap gerah yang bagus kaya bagaimana saya bilang nih yang lagi saya pakai saya tengok dari atas ke bawah Masya Allah celana kedodoran dipakein tuh kalau celana dimana pinggang dimana apa namanya kedodoran mana ujungnya sempit bener celana pensil itu baru pensil lah kalau pulpen itu yang laki ya yang perempuan lebih parah baju adenya udah jelas-jelas kekecilan masih dipakein betul depan ditutup belakang terbuka ya ini saya juga yakin ya tadi saya mau jalan kemari tuh di depan ngeliatin ya Allah ada perempuan disini pak disini celeduk tadi keluar celeduk saya ngeliatin ada perempuan boncingan naik motor pas banget di depan saya kelihatan tuh belahan sawo sawo busuk dalam dalam hati Ya Allah Ya Rabbana mau diliatin terus dosa kalga diliatin kalga diliatin rejeki rejeki ya maaf bu saya gak salahin adik-adik saya yang pake baju itu mungkin karena mereka lupa bahwa baginda nabi sudah mewanti-wanti lebih dari 14 abad yang lalu apa sabda beliau saat itu nisaun kasiatun ariyat mailat mumilat seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang ayo banyak gak sekarang perempuan suka rejak berpakaian tapi telanjang berpakaian tapi bajunya nyetak badan kemana-mana mungkin disini insyaallah gak akan ada tapi kita lihat masuk ke pantura itu kalau udah jam 10 setengah 11 banyak tuh pak cabe-cabean ada yang 2 setengah 300 paling mahal 400 hah langganan barengan aja langganan langganan iya bu langganan bukan langganan karena emang pernah kejadian bu jadi satu malam saya selesai acara Cirebon langsung pulang ke Jakarta lagi anak-anak lewat jalur pantura pas depan patrol tuh mau indramayu di-stopin sama perempuan stop 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 iya namanya di-stopin 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 saya minggir saya buka jendela mana-mana neng bang mau main gak Allahu Akbar saya bilang saat itu neng kamu kebangetan ya neng loh kebangetan kenapa saya katanya perempuan loh neng saya masih pakai peci neng baju koko belum copot jelek-jelek orang manggil saya mah katanya ustad katanya ustad masa ustad ditawarin main katanya weh omongan saya dibalikin bu apa kata tuh perempuan saat itu kaya iya bang saya tahu abang pasti ustad katanya perempuan kelihatan kau dari potongannya makanya saya mau kasih diskon loh artinya apa bu kan sekarang ini banyak anak-anak kita sudah jelas-jelas mereka melakukan perbuatan salah eh dibilangin baik-baik sama orang tua senang sekali nyautin omongan orang tua betul ah urusan apa sama ibu yang mabokkan saya saya beli minuman pakai uang saya saya minum di kamar saya mau muntah mau mati perkara saya gak ada urusan sama ibu dah diam-diam aja bu ada tuh kawan-kawan kita kalau dibilangin nyautnya begitu tuh ada gak disini yang mana oh disini gak ada mana disini gak ada yang minum disini disini gak tahu kalau sebelah sana biarin aja yang main judi saya saya main di rumah saya saya main pakai uang saya mau kalah menang perkara saya saya kan gak pakai ngutang sama kamu yang main cabai-cabean saya saya bayar cabai pakai uang saya saya ulek cabai di kamar saya atau mau kepedasan mau kagak perkara saya ngapain jadi repot sih udah masing-masing aja ada tuh pak bu kalau adik-adik saya dibilangin nyautnya begitu tuh ada apa tidak nih di peringatan maulid malam hari ini di hadapan kawan-kawan banser dan pemuda Pancasila kalau besok-besok masih ada anak-anak muda sukareja dibilangin baik-baik nyautnya begini balikin balikin tapi jangan dimarahin senyumin aja kenapa? kalau dimarahinlah balik nanti akhirnya jadi berantem kita sama-sama orang islam betul balikin pak tapi sambil senyum gimana balikinnya? iya kang yang mabuk memang akang yang judi juga akang yang main cabai-cabean pasti akang tapi inget baik-baik kang mabuk judi zina itu maksiat kang kalau sukareja semakin banyak maksiatnya Allah murka kang turun gempa di sukareja teh yang paeh bukan manena doang monyong rata kenapa saya berani bilang rata wattaku fitnatan la tusibanna ladhina zolamu minkum khasah takutlah kita bang yang ketika Allah turunkan bencana di tengah-tengah kita bukan cuma nimpah yang jahat-jahat nih guru-guru saya orang tua saya bakal kena imbasnya juga betul? kalau orang makan nangka kebagian getah itu resiko saya gak akan marah tapi kalau gak makan nangka kepeperan getah lah kan sial namanya betul? maaf, maaf masih inget tsunami di Aceh? masih inget? bagaimana dahsyatnya tsunami di Aceh pak banyak tuan-tuan guru kita hilang tertelan tsunami itu di Aceh padahal di Aceh serambi mekah padang kena gempa berapa banyak guru-guru kita hilang tertelan gempa di padang itu betul? padahal padang tempatnya para ulama saya 2019 kemarin dikasih kesempatan sama Allah Alhamdulillah ikut hadir dalam peringatan tsunami di Aceh Desember kemarin 2019 ikut hadir dalam rangka mengingat kembali peristiwa tsunami 2019 dari 2004 15 tahun saya masih melihat pak dahsyatnya gelombang tsunami Aceh saat itu kemarin saya berangkat ke Aceh juga saya masuk ke museum tsunami di Aceh Allahu Akbar saya tidak bisa bayangkan bagaimana Allah mengirim makhluknya bernama gelombang laut setinggi 30 meter naik ke darat nganterin perahu turun narikin mobil tuh tsunami kerjaannya pak perahu naik ke darat mobil nyemplung ke laut tuh baru tsunami tuh itu baru tsunami ini coba sunarto wuh dahsyat lagi kenapa ketika Allah yang sudah turunkan bencana Allah yang sudah kirimkan bala maka tidak ada satu pun dari kita yang bisa meloloskan diri dari bencana Allah ya bu itu pak saya teringat sebuah hadis kudsi dimana Allah pernah berfirman dalam hadis kudsi begini lawla syuyukhan ruka wa sibiyanan ruddo wa baha iman rutta la subba alaikumul azaba subba sesungguhnya kata Allah dalam hadis kudsi ini Allah itu sudah muak pak ngeliat tingkah laku manusia yang ada di sukareja ini pak Allah itu sudah muak ngeliat tingkah laku manusia yang ada di banjar harjo ini Allah ingin turunkan azab di tengah-tengah kita pak tapi maaf bu begitu melihat tiga perkara kata Allah murkaku surut azab aku tarik kembali ayo pak kita renungkan hadis kudsi ini Allah belum turunin bencana di sukareja ini saya yakin masih ada tiga hal salah satu dari tiga perkara ini apa? siapa yang meredam murka Allah? pertama yang meredam murka Allah itu pak syuyukhan ruka orang tua orang tua yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah tuh yang meredam murka Allah bang kita hutang jasa bang sama guru-guru kita ini kita hutang jasa bang sama orang tua-orang tua kita ini di saat kita asik berbuat maksiat di sepertiga malam terakhir beliau bangun sujud mohon ampunan buat orang sukareja betapa kita hutang jasa sama beliau-beliau ini ya bu? bu? suami ibu sering bangun tengah malam kan ya? ngapain? suami ibu bikin repot malaikat malaikat udah siap-siap ngambil buku catetan kirain mutahajud nguyuh suyukhan ruka orang tua-orang tua yang tengah malam sujud nangis di hadapan Allah tuh yang meredam murka Allah yang kedua wasibyanan ruddha bayi-bayi tanpa dosa masih nyusu bersih suci tanpa dosa Allahu Akbar kita hutang jasa sama adik-adik kita yang masih balita bang di saat kita asik berbuat maksiat Allah masih pandang adik-adik kita usia lima tahun tuh karena mereka Allah belum turunkan azab di tengah-tengah kita dan yang ketiga apa? wabaha iman ruddha hewan melata masih gampang mencari makan artinya apa? keseimbangan alam masih terjaga dengan baik tapi maaf buat saya pribadi saya minta maaf yang ketiga insyaallah udah gak akan ada pak di sukareja ini pak alam udah gak akan lagi imbang kenapa? tanah kosong ditanamin beton sekarang ini betul? ya kan? maka kita berharap dari dua perkara ini apa? orang tua tengah malam sujud bayi tanpa dosa nyusu tapi sekarang kita tengok kenapa sih musibah silih berganti menghantem kita pak menghantem negeri tercinta kita ini banjir bandang gempa bumi belum lama tanah longsor di Sulawesi kok bisa? padahal di tengah-tengah kita masih banyak ulama-ulama karena ternyata bu ternyata menurut guru-guru saya kita ngamalin hadis kutsinya suka terbalik ya bu bu ayo saya tanya apa tadi yang meredah murka Allah orang tua tengah malam sujud bayi tanpa dosa nyusu itu yang meredah murka Allah sekarang tengok pak akibat gaya hidup seks bebas bayi-bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu tebalik kita ngamalin hadis kutsinya makanya sebentar iya 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 sebentar sebentar saya cuma ngeliat John doang kenapa sih bentar saya mau kasih tau nih boleh saya kasih tau sedikit ya bapak ibu abang-abang saya maaf maaf bu ceramah itu kerja berat loh bu gak percaya pak ayo bapak ibu lihat kan kaki diri nahan bobot badan ibu enak duduk le tangan nunjuk terus gak ngasok-ngasok dari tadi nih nih otak mikir loh bu ngomong apalagi sayang ngomong apalagi sayang mulut teriak urat leher kenceng tenggorokan kering perut keroncongan udah hampir satu jam yang dengerin terus terus ini jamaah yang kayak begini nih yang bikin ustaz cepet mati nih bercanda 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 bapak ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat para calon penghuni sorganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala ayo kalau kita boleh berandai-andai pak ya kalau saya boleh berandai-andai seandainya saja seandainya saja baginda nabi masih ada di tengah-tengah kita pak saya yakin maka korona ini gak akan ada di tengah-tengah kita saya yakin gak akan ada gempa bumi saya yakin gak akan ada tanah longsor pak kenapa? karena baginda nabi itu rahmatan lil wama kanallahu liya'adzibahumu antafihim sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana hai Muhammad selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka betul? bentar bu, mau kemana bu? katanya sampai subuh pulang bareng pulang ayo bangun lagi gue bacain dah ayo sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana hai Muhammad selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka tuh janji Allah pak tapi kan kita harus realistis kita harus tahu kenyataannya bahwa baginda nabi sudah tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini betul? baginda nabi sekarang ini sudah ada di bawah perut bumi betul? beruntung kita di sukareja ini ayat Qurannya masih nyambung apa sambungannya? wa makanallahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar ayo kita lazimkan istighfar di tengah-tengah kita mudah-mudahan dengan wasilah istighfar kepada Allah Corona akan berlalu dari tempat kita ya bu maaf manusia yang paling mulia hatinya Rasulullah betul apa betul? manusia yang paling mulia akhlaknya Rasulullah setuju? bahkan saya mau bilang satu-satunya manusia sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa langsung dari Allah itu juga cuma baginda nabi liyaghfirullah Allah ma taquddama min danbika wa ma ta'akhor hai Muhammad dosamu yang dulu yang sekarang atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala tengok Rasulullah bu dosa sudah diampuni hati paling bersih akhlak paling mulia tapi baginda nabi bu kalau solat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saya tahu di Sukareja juga ini banyak yang kakinya pada bengkak asam murat iya masing-masing emang banyak yang kena asam murat coba tunjuk tangan saya mau kasih obat nih mau Alhamdulillah saya punya kawan sebentar saya jalan-jalan sedikit saya punya kawan beliau itu kuliah di fakultas kedokteran di Harvard University Amerika satu hari belum lama lah tiga bulan kemarin dia telepon saya Soki ya kenapa dok Alhamdulillah kita nih udah menemukan obat asam urat kata begitu karena emang penyakit orang Indonesia kebanyakan asam urat ya jadi biar ibadahnya enak Alhamdulillah kami kedokteran Amerika sudah bisa menciptakan obat asam urat ibu mau tahu obatnya mau tahu bu obatnya gampang ternyata bu kata nih teman saya kok di warung-warung insya Allah ada mau tahu obatnya yang kompak yang kena asam urat mau tahu obatnya ibu tahu reksona ibu nggak percaya diolesin diolesin bu asam ketek aja ilang apalagi cuma asam urat oh serius oh serius serius nggak nggak ini main termesu aja yang saya mau ini baru benar ini maaf maaf tadi mau bercanda saya mau bilang begini baginda Nabi baginda Nabi yang dosa sudah jelas-jelas dapat ampunan dari Allah saja beliau itu istighfar sehari itu seratus kali bayangkan dosa sudah diampuni istighfar sehari seratus kali wafiriwayatin sab'ina marroh riwayat lain bahkan mencatat paling sedikit 70 kali baginda Nabi istighfar sekarang saya tantang nih orang sukareja orang sukareja kan nggak suka ditantang betul bang bu ini kita dosa setiap saat bertambah kesalahan kita di setiap waktu meningkat mampukah kita di sukareja ini istighfar minimal seratus kali dalam sehari sanggup 40 orang sanggup insya insya Allah seratus juga nggak perlu kes dicicil boleh boleh dicicil abis subuh astaghfirullah isya selesai seratus 20-20 isya selesai seratus betul dan solawat itu bu serius boleh santai sambil dilaguin kan boleh solawat dilaguin boleh nggak solawat dilaguin ibu-ibu sambil nemenin anak-anak belajar istighfar 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 di solawat dilaguin kan boleh bacain istighfar sambil dilaguin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khutaya yuk sama-sama astaghfirullah rabbal astaghfirullah astaghfirullah kurang kompak goncang arsallah dengan istighfar malam hari ini lebih kompak astaghfirullah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah astaghfirullah alhamdulillah sempat minum juga sayang iya kedengeran tuh ngomong sawki pintar ya kenapa dia aus kita suruh istighfar rame-rame bapak ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat para calon penghuni sorganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang tidak menutup auratnya tidak menjaga kehormatannya menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk untak waru usahunna kalbuktil ma'ilat mereka menata rambutnya sedemikian rupa sama kaya punuk untak model perempuan kaya begitu nanti dia umil akhir jangankan mereka melihat sorga baunya gak akan mereka cium bu padahal wangi sorga bu 500 tahun perjalanan sirot sudah tercium aromanya sorga bu ini makanya seharusnya nih sebentar dari tadi saya ngiri ini temen-temen banser pada gantian mulu ada yang mau gantian sama saya gak? bu seharusnya nih ibu-ibu sangat berterima kasih lah kepada baginda nabi kenapa? karena baginda nabi lah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan ya ibu jujur maaf pak maaf saya nih pak Muhammad Syawki nih eh dia gantian lagi hehehe ya hehehe hehehe saya nih bu Muhammad Syawki nih kalau saja ketika di alam ruh saya boleh milih eh fulan labik ya rob kau lahir ke dunia ini mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? bu saya milih jadi perempuan pak dibanding jadi laki-laki sekarang kenapa? betapa Allah dan Rasul itu mencintai kaum perempuan dengan luar biasa bu bu perempuan itu untuk meraih sorganya Allah modalnya gak perlu banyak-banyak bu beda sama kita orang laki bang kita orang laki meraih sorga Allah modalnya harus banyak tapi perempuan cuma empat bu apa? seorang perempuan yang apabila mereka solat lima waktu saya tanya ibu-ibu disini solat lima waktu apa tidak? solat apa tidak? Alhamdulillah satu modalnya sudah ketemu pak dan perempuan tersebut wasau masyah roha berpuasa di bulan Ramadan ibu-ibu puasa Ramadan? dua dan perempuan tersebut menutup auratnya ibu-ibu pada nutup aurat? Masya Allah belum apa-apa pak sudah tiga perempuan disini pak kita belum apa-apa Masya Allah ini perempuan disini semua perempuan soleha amin udah tiga pak kita belum apa-apa perempuan disini udah tiga dan yang keempat perempuan tersebut mereka taat sama suaminya ibu taat gak sama suami? gak kompak nah kompak ibu-ibu bilang taat suaminya sih gak ngomong cuman perempuan yang punya empat perkara ini kata baginda nabi silahkan perempuan tersebut masukin lewat pintu sorga yang mana mereka mau bu gampang apa susah? gampang kalau ngomong ya bu? bu taat sama suami taatnya seorang istri kepada suami hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada makanya saya bilang nih perempuan ini seharusnya sangat berterima kasih sama baginda nabi kenapa? karena baginda nabi lah yang mengangkat harkat dan rajat kaum perempuan dulu sebelum baginda rosul ada sebelum islam sempurna betapa nasib perempuan saat itu menyedihkan dan memilukan perempuan bu sebelum ada islam seolah-olah ditakdirkan hanya untuk dilahirkan hanya untuk melahirkan sebatas pemuas syahwat tugasnya gak lebih dari segitiga dapur sumur kasur kasur sumur dapur dapur kasur sumur muter aja disitu-situ gak kemana-mana sudah begitu apa bu yang lebih prihatin perempuan sebelum ada islam harganya murah Allahu Akbar ceban tiga campur odol lagi lu gak percaya? ayo buka sejarah gak usah sampai ke luar negeri ini di jawa-jawa di tanah jawa kita nih raja-raja jawa kita sebelum ada islam berapa kalau ngumpulin selir? 20, 30, 40 enteng aja tuh apa boleh perempuan saat itu protes? gak boleh para tuan-tuan tanah di timur tengah tuh pak sebelum ada islam kalau ngumpulin selir ratusan bu dilecehkan perempuan saat itu yang kurang ajar siapa? seorang dinasti terakhir dari dinasti Ming dia bangun dari dinasti kan itu bangun istana seribu kamar di Forbidden City di Cina kenapa? selirnya seribu Allahu Akbar dilecehkan pak perempuan saat itu pak saya gak bisa bayangin kalau raja selirnya seribu kapan dia pakai kolor pak? seribu bayangin tapi tengok ketika baginda Rasulullah hadir ke dunia Rasulullah terenyum melihat kaum perempuan saat itu keluar sabda beliau yang dahsyat apa? anisa imadul bilad perempuan itu tiangnya negara kalau baik perempuan baik negara kalau rusak perempuan hancur negara Allahu Akbar maka perempuan bisa setara dengan bidadari amin tapi perempuan juga bisa jadi setan lu gak percaya? ayo ayo maaf 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 ketika Rasulullah pulang Mi'raj ya ketika Rasulullah pulang Mi'raj Rasulullah ditanya sama para sahabat ya Rasulullah ya ketika Mi'raj engkau dikasih kesempatan melihat sorga neraka betul siapa yang paling banyak menghuni neraka? perempuan kaget sahabat saat itu Bu ya Rasulullah apa perempuan itu gak sholat? sholat perempuan itu gak mau sedekah? wuh sedekah perempuan itu gak mau ikut pengajian? wuh rajinan perempuan ikut ngaji daripada orang laki betul? tapi kenapa lebih banyak perempuan masuk sorga masuk neraka dibandingkan orang laki? Rasulullah bersabda saat itu honna yakfurnal asir sungguh perempuan tersebut kurang rasa bersyukurnya kepada suaminya pulang yuk ah bapak bapak dan ibu ibu jamaah ma'ashirul muslimin dan muslimat para calon penghuni sorganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala ayo diperingatan maulid kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah tingkatkan iman kita maka imun akan meningkat betul? makanya kalau dulu saya ingat teman-teman alumni saya juga pasti masih ingat dulu diajarkan sama guru kami rahmatul abror kinur muhammad iskandar bahwa kata beliau diajarkan yang namanya iman kata beliau iman itu ada empat tingkatan iman iman ada empat pertama ada al imanu yazidu walayan kusu ada imannya itu bu selalu naik gak pernah turun ini imannya siapa ini? ini imannya para anbiya jadi para nabi bu semakin diuji semakin mantep imannya semakin digojrok semakin besar cintanya sama Allah apa buktinya Soki? belum ada satupun nabi mengundurkan diri jadi nabi betul? kalau kades banyak nabi gak ada betul? ayo ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri ada apa tidak? siapa? nabiullah musa alaihi salam ada nabi yang sampai diceburin ke dalam api besar ada apa tidak? ada macam nabiullah ibrahim alaihi salam ada nabi yang sampai masuk ke dalam perut ikan besar macam nabiullah nuh alaihi salam semua nabi punya tantangan dakwahnya masing-masing bahkan baginda rasulullah sallallahu alaihi salam ketika awal-awal perjuangan justru yang menahan dan menjaga rasulullah berhenti berdakwah siapa? datang dari paman tercintanya sendiri bahkan tidak tanggung-tanggung bang tawaran yang ditawarkan baginda nabi untuk berhenti dakwah tawaran yang tidak mungkin kita orang biasa sanggup melewatinya pak apa tawaran yang ditawarkan oleh paman baginda nabi supaya baginda nabi berhenti dakwah Masya Allah tiga tak saat itu ditawarkan harta, tahta, wanita saat itu belum ada kuota yang banyak ontak ditawarkan tiga buah tahta sama baginda nabi apa jawaban baginda nabi? dengan tegas beliau bersabda wahai paman tercinta bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku rembulan di tangan kiriku hancur luluh jasadku dibuat karenanya niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini baginda Rasulullah SAW kenapa? karena memang imannya nabi mantap selalu naik gak pernah turun makanya gak ada nabi yang mengundurkan diri betul kalau yang taubat ada nabi taubat Ahmad Musaddik nabi taubat al-qiyadah al-islamiyah ngaku jadi nabi ditangkap sama polisi kenapa tahun penjara keluar dari penjara menyatakan taubat ini baru cerita nabi taubat betul? tuh yang pertama imannya mantap yang kedua diajarkan sama guru kami ada al-imanu la yazidu walayan kusu ada iman yang tidak naik tapi juga gak turun-turun stabil imannya ini imannya siapa ini? ini imannya para malakut malaikat jadi bu, bu kalau malaikat selalu berbuat baik mereka gak akan dapat pahala malaikat gak pernah salah bang ya jangan heran kenapa? karena malaikat hanya diciptakan malaikat diciptakan hanya tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada malaikat itu betul ayo ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah ditugaskan untuk sujud sujud saja mereka gak bangun-bangun sampai sekarang bu ada malaikat malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk zikir zikir saja gak berhenti-berhenti sampai sekarang bu bahkan malaikat Israel apa tugas malaikat Israel? apa? mencabut nyawa makhluk hidup ya sudah dicabutin aja itu nyawa tuh gak ada malaikat Israel bercanda sama nyawa orang entah dicabut ditaruh lagi dicabut lagi ditaruh lagi gak ada cabut-cabut aja udah selesai betul bahkan ada seorang malaikat ini yang dasyatnya malaikat stabil bener ini ada seorang malaikat pak yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum ada tugasnya tapi gak protes nih malaikat malaikat Israel itu dari pertama diciptain sampai sekarang belum bekerja tuh tapi gak pernah protes makanya jangan berharap malaikat Israel bakal cek sound huh selesai kita nih disini pak kok bisa Soki imannya malaikat itu stabil naik tidak turun tidak karena malaikat hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu jadi kalau malaikat selalu berbuat baik mereka gak dapat pahala malaikat gak pernah salah ya jangan heran ya memang sudah tugasnya tuh yang kedua yang ketiga ada al-imanu layazidu wayankusu ada iman yang tidak pernah naik bahkan cenderung turun terus wah bahaya sekali nih iman Soki imannya siapa ini ini imannya para hayawan para hewan bu bu jadi kalau hewan selalu berbuat salah bu gak usah dimarah-marahin ya bu eh bener-bener saya ini ini nanti pulang pengajian pulang maulid perut rasa lapar melihat ke dapur tinggal ikan atu-atunya ambil nasi balik ke meja gak taunya ikan udah dimakan sama kucing gak usah dimarah-marahin tuh kucing kenapa? kucing ayam kalau lagi datang syahwatnya gak perlu tengok kanan kiri banyak orang apa enggak ya naik-naik aja udah gak ada urusan kenapa? ayam kambing kalau lagi datang laparnya gak perlu nyari Abah Haji Komar terus nanya Abah Haji ini rumput halal apa haram ya? gak usah makan-makan aja kuda siang-siang panas jalan di Sukarejana di kampung mana gak pake celana apa malu? layak kuda bu jangan besok ibu ngeliat kuda gak pake celana terus telak pinggang dasar kuda gak punya pikir ah kitanya yang gila kenapa? ya hewan kok bisa hewan itu cenderung berbuat salah gak pernah berbuat baik karena hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal jadi kalau hewan selalu berbuat salah cukup dimaklumkan saja gak usah dimarah-marahin bu ntar dimarah-marahin imunnya jadi turun jadi covid ntar kena dah ya tuh yang ketiga imannya gak pernah naik cenderung turun terus nah yang keempat ada al-imanu yazidu wayan kusu ada iman yang kadang naik kadang turun ini iman siapa nih? ini iman kebanyakan orang Sukareja kebanyakan kita nih ya iman kita nih pak maaf maaf bang maaf kalau mau jujur iman kita nih kan masih iman tergantung dengan siapa kita berteman pak betul? kalau kita lagi berteman sama tuan-tuan guru ibu lagi berteman sama ustazah Masya Allah cakep imannya saya yakin peci gak copot-copot sarung gak ganti-ganti pengajian hadir kenapa? lagi deket sama guru tapi begitu keluar pengajian aja ada temennya lagi pada main judi koprok ikut aja nongkrong tuh kebanyakan kita makanya baginda nabi berpesan bahwa seseorang itu dilihat dari agama kawannya makanya kita hati-hati dalam memilih kawan orang tua saya pernah bilang begini yang namanya angka matematika angka sosial dan angkanya Allah itu jauh berbeda kalau angka matematika angka yang mutlak 1 tambah 1 2 1 kurang 1 0 itu angka matematika tapi angka sosial sangat jauh berbeda contoh angka sosial 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut sama dengan 2 orang setengah berani kenapa setengah berani? sudah berdua betul kalau ditambah 1 orang 1 orang takut lagi sama dengan 3 orang pemberani kok jadi pemberani? sudah bertiga kalau bertiga masih takut cemen namanya tuh beda hitungannya tuh ada lagi ada lagi angka sosial begini 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor ayam 1 ekor musang kemana ayamnya? dimakan musang tuh angka sosial tuh artinya apa? artinya hati-hati kita kalau memilih temen nih angka sosial ini mengajarkan betapapun kita gak bisa beli parfum tapi kalau kita berteman sama tukang parfum paling tidak sesemprot 2 semprot kebagian wangi betul tapi ketika kita berteman dengan penjahat betapapun kita gak ikut kejahatannya orang sekampung akan menyangka kita bagian dari kejahatan itu sendiri makanya orang tua saya Rahmatullah pernah ngingatin bagaimana cari temen yang bisa membuat kamu benar bukan yang selalu membenarkan perbuatan kamu saya ulang orang tua saya pernah berpesan sama saya carilah kawan yang bisa membuat kamu benar bukan yang selalu membenarkan perbuatan kamu kenapa? karena angka sosial akan jauh berbeda dengan angka matematika makanya kita hati-hati dalam memilih kawan dan kenapa iman manusia ini naik turun pak? karena manusia ini kita ini orang sukareja ini sosok yang komplit dan kompleks betul kan? selain diberikan akal kita juga disini kan dikasih nafsu akal buat apa? buat berfikir nafsu buat apa? buat berkembang biak makanya kalau kita mau jujur setiap saat dalam diri kita dua perkara ini saja yang menang pak akal, nafsu benar, salah iya, tidak hak, batil halal, aram dua perkara ini saja yang selalu bertengkar dalam diri kita ketika akal kita lagi menang Masya Allah jadilah orang sukareja ini malaikat yang berpotongkan manusia amin tapi kalau lagi rendah iman kita maaf bapak ibu jauh lebih hina daripada hewan apa buktinya Soki? kita manusia lebih hina daripada hewan kita tengok sebuas-buasnya kebuk makanannya tetap rumput iya kan? tapi kalau kita manusia jangankan rumput kalau sudah buas bansos dimakan APBD ditelen wih tuh manusia jadi ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terakhir sama-sama kita baca suratul fatihah kita tujukan kepada orang tua kita guru-guru kita keluarga sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita khusus manijtamahahu nabi sababihim kulluh satul khus alwalid kiazanuddin emzid umi haja siti khalilah ba'ashim ash'ari mudah-mudahan wasilah fatihah bu bu jangan pulang dulu sebelum ditutup pakai doa mudah-mudahan keberkahan fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga yang kedua untuk kita semua orang tua kita guru-guru kita keluarga sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat mudah-mudahan lewat keberkahan dari majelis ilmu keberkahan duduk bersama guru apabila sedang kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya Allah sehatkan kembali jasmaninya Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya yang ketiga untuk kita semua yang hadir di peringatan maulid di malam hari ini peringatan maulid ay majlis ilmu majlis ilmu ay majlis yustajabu fihid doa majlis tempat diangkatnya doa mudah-mudahan lewat keberkahan dari fatihah keberkahan duduk bersama guru-guru kita keberkahan dari majlis ilmu malam hari ini serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bapak ibu sedang ada hajat Allah percepat qabul hajatnya Allah gampangkan segala urusannya Allah luaskan rizkinya Allah mudahkan segala usahanya Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah serta Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawad dahwar rahmah serta yang keempat lewat keberkahan dari peringatan maulid malam hari ini Allah hilangkan korona dari tengah-tengah kita Al-Fatihah 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 kesimpulan malam hari ini di peringatan maulid untuk kita bawa pulang masing-masing adalah intan yang paling mahal mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman jadi tolong jaga iman kita baik-baik wariskan kepada anak keturunan kita tanamkan kepada anak-anak kita nah zaman boleh berganti tapi keyakinan jangan sampai mati masa silahkan berubah tapi akidah jangan sampai goyah kenapa? untuk iman kita hidup dengan iman saat ini kita sedang berjuang dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang salah ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan mohon maaf usikum wa nafsibit taqwallah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih